Intro Sialong Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Meskipun kitab suci telah mengucapkan, telah menuliskan berkali-kali tentang janganlah khawatir tentang hidup kita Tetapi karena rasa khawatir ini berdampingan erat dengan kehidupan manusia Sehingga seringkali itu hinggap, seringkali kita memiliki rasa itu Permasalahannya ketika rasa itu ada, timbul di dalam hati kita Bagaimana cara kita merespon kekhawatiran ini Apalagi didukung dengan berita-berita informasi-informasi yang begitu menakutkan Tentang kehidupan yang lebih sulit di tahun 2023 Tahun yang gelap, kegelapan akan datang, dan segala macam Dimana kadang bisa dapat melunturkan iman kita kepada Tuhan Karena khawatir yang berlebihan Di dalam hati 6 ayat 27 Dikatakan siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Tuhan telah memberikan satu jaminan ketika kita bersandar kepada Tuhan Rasa khawatir seketika dapat hilang, dapat lenyap Selama kita tetap berusaha, tetap dekat, semakin mendekatkan diri kepada Allah Kekhawatiran itu harusnya semakin menjauh Mungkin hilang, saya pikir selama kita hidup tetap ada Hanya yang penting kita merespon rasa ini dengan pengandalan diri yang baik Sehingga tidak menjadi berlebihan Karena dapat menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan juga Oleh karena itu, kita mau serahkan segala hidup kita Dalam penyelenggaraan tangan Tuhan yang Maha Kasih Karena kita percaya kasih Tuhan layak akan memelihara hidup kita selanjutnya Selamat menikmati